Dalam catatan resmi sejarah negara, proklamator kemerdekaan Indonesia secara nasional adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, yang kemudian dikenal sebagai presiden dan wakil presiden pertama negara. Namun, tahukah kita bahwa jauh sebelum kedua tokoh ini pernah ada sosok yang lebih dulu memproklamikan kemerdekaan Indonesia? Dialah Nani Wartabode, seorang pahlawan yang memproklamikan kemerdekaan Indonesia setelah memarah peradakan pasukan belanja di Perantalo pada 23 Januari 1940. Siapa sebenarnya sosok Nani Wartabode? Nani Wartabode lahir di Perantalo pada 30 April 1900 dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang cukup berada. Ayahnya adalah Jakaria Wartabode yang bekerja untuk pemerintah Belanda. Sementara ibunya adalah seorang keturunan bangsawan di Perantalo. Meskipun ayahnya bekerja untuk pemerintah Belanda. Sejak kecil, Nani Wartabode memperlukan sentimen yang buruk kepada pemerintah kolonial. Ia pernah mengepaskan tahanan orang tuanya sebab ia tak sampai hati melihat rakyat kecil dihukum. Perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dimulai ketika ia terlibat dalam pendirian organisasi kepemudaan Jonggolotalo. Ucapnya adalah ketika mereka berhasil menangkap kepala jalanan tentara Belanda pada saat ini. Selesai penangkap kepala jalanan tentara Belanda tersebut, Nani Wartabode yang dimimpin acara penyebaran bendera Merah Putih yang dirigi oleh nyanyian Indonesia Raya. Pernyataan kemerdekaan berlangsung diperuntal pada 23 Januari 1940. Tiga tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dinyatakan, Nani Wartabode telah nyatakan kemerdekaannya. Pada hari ini, 23 Januari 1942, kita bangsa Indonesia sudah merdeka. Bebas, lebat dari bangsa manapun juga. Bendera kita adalah Merah Putih, lalu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Pemerintah Belanda telah diambil alih oleh pemerintah nasional. Sejak saat ini, pada 23 Januari 1942, dikenal sebagai Hari Patrioti. Ternyata, perjuangan belum selesai. Sebab, setelah itu, datanglah pasukan secara Jepang. Yang kemudian, melarang menyebabkan bendera Indonesia di Borontano. Tetapi, ia tidak sedang diam. Ia bergerak, memimpi pergerakan untuk mengusir para penjajah. Pada 30 Desember 1943, ia ditangkap, ia ditangkap, ia ditangkap, ia ditangkap. Nani baru dilepaskan pada 6 Jun 1900. Kemudian, rakyat di rumahnya menjadi kepala pemerintah Belanda. Namun, nani makamnya bentar. Menurutnya, itu adalah siasat Belanda. Agar anak Indonesia tetap terpecah dan tunduk atas Belanda. Terima kasih.